Intro Halo makhluk bumi, bagaimana kabarnya? Gimana? Internet masih lancar? Dan ternyata kami di bulan internet lagi ada gaguan Meskipun informasi ini tidak penting, saya hanya ingin mengumumkan sedikit saja seperti itu Pada video kali ini, kami akan merangkum sebuah film yang berjudulkan This Final Horse Di film tersebut menceritakan bahwa bumi akan segera kiamat Lalu bagaimana filmnya? Tanpa spoiler di awal, kita langsung masuk ke alur ceritanya Film diawali dengan sepasang kekasih dan sang pria bernama James yang sedang bersama kekasihnya Mereka berdua saling berselisih pendapat karena James ingin pergi ke pesta terakhir yang diadakan di bumi sama umat manusia Sedangkan kekasihnya tersebut ingin bersama dengan James dan menolak James untuk pergi berpesta dengan orang lain Dan James pun tidak mau mati karena keadaan tersadar Dan disini dia ingin bersenang-senang sehingga kematian itu tidak terasa berat baginya Ia ingin menghabiskan waktu terakhirnya dengan kegembiraan Akhirnya ia pun meninggalkan kekasihnya tersebut Saat di perjalanan, nampak orang-orang pun sudah sangat kehilangan akal Dan hukum pun sudah tidak berlaku bagi mereka lagi Mereka pun melakukan apapun sesuka hati sebelum detik-detik kematian yang menjemputnya Di dalam perjalanan, James ditodong seseorang menggunakan golok Dengan terpaksa, dia pun menyerahkan mobilnya dan segera berlari melarikan diri di sebuah kolong bawah mobil Dan ia pun berhasil menghindari penodong tersebut Setelah penodong pergi, dia hendak menggunakan mobil yang ada di adabannya Tetapi sayangnya mobil itu terkunci Lalu dari kejauhan, ia melihat ada sebuah mobil yang datang dan diparkirkan Setelah itu, dia pun berniat mengambil mobil tersebut Di dalam mobil tersebut, lalu keluarlah dua orang dewasa dan satu anak kecil yang sepertinya diculik oleh mereka Mengetahui hal tersebut, James tidak memperdulikan dan hanya berpikir untuk menggunakan mobil tersebut Untuk pergi ke pesta terakhirnya Namun, saat di dalam mobil, dia pun terpikirkan dengan gadis kecil yang diculik oleh dua pria tadi Dan ternyata, James disini masih memiliki sifat kemanusiaan Dan dia pun memutuskan untuk menyelamatkan gadis kecil tersebut dengan berbekal palu Ia pun masuk ke dalam rumah Dan perkelahian pun tidak terhindarkan lagi Dan James pun berhasil mengalahkan dua pria tersebut Dan berhasil menyelamatkan gadis kecil yang diculik tadi Setelah itu, mereka bergegas untuk pergi Dan ternyata anak kecil itu bernama Rose Dan disini, Rose mengutarakan keinginannya bahwa dia ingin pergi ke tempat orang tuanya Dan meminta tolong kepada James agar bisa mengantarkan ke tempat orang tuanya Tetapi dia menolak karena dia tidak bisa mengantarkan Rose ke sana Karena jaraknya terlalu jauh Dan dia pun ingin menghadiri pesta yang diadakan umat manusia untuk terakhir kalinya James pun berinisiatif untuk menitipkan Rose di rumah adiknya Yang tak jauh dari tempatnya tersebut Sesampainya di sana, James tidak melihat adiknya Dan nampak rumah tersebut sepi dan tidak ada kehidupan di sana Lalu ia berusaha untuk memanggil adiknya Tetapi tidak ada jawaban sama sekali James pun menyusuri setiap ruangan Dan akhirnya ketika di depan tangga Dia melihat ada aliran air dari atas lantai Dan dia pun mencoba naik dan melihat kondisi di atas tersebut James pun mengetahui bahwa adiknya serta anak-anaknya telah bunuh diri James pun menyadari orang-orang sangat ketakutan untuk menghadapi hari pembalasan Yang tak pernah terbayangkan sedikitpun oleh umat manusia Dimana bencana itu akan menimpa mereka yang mengakibatkan bencana dahsyat Yang akan mengakhiri seluruh kehidupan yang ada di bumi Dengan berbentuk seperti gelombang api yang sangat dahsyat Hanya beberapa jam lagi hal tersebut akan menimpa seluruh umat manusia Mengetahui hidupnya tersisa sedikit lagi Sangatlah menyakitkan dan sangat menakutkan Akhirnya James pun memutuskan untuk membawa Rose Ketempat pesta terakhir yang diadakan umat manusia Dan dia tidak tiga meninggalkan Rose di rumah adiknya Sehingga James memutuskan untuk mengajaknya Di sisi lain, James sangat mencintai kekasihnya tersebut Tetapi dia tidak ingin mati dalam keadaannya sadar Dan bisa sangat tersiksa oleh gelombang panas yang akan menghampiri bumi Dia berharap kekasihnya tersebut bisa ikut bersamanya Tetapi kekasihnya memilih untuk tetap tinggal di dalam rumahnya Di dalam perjalanan, ia melihat mobil polisi Dan dia pun bergegas untuk menghampiri mobil tersebut Dengan bermaksud menitipkan Rose agar dia bisa pergi dengan tenang Dan berharap polisi tersebut bisa mengantarkan Rose ke tempat kediaman keluarganya Mereka pun masuk ke dalam dan menghampiri mobil polisi tersebut Ternyata polisi itu hendak melakukan bunuh diri Dan dia hendak membunuh keluarganya Serta dirinya juga Tapi polisi itu tidak tega untuk menyakiti keluarganya Sehingga polisi itu pun meminta James untuk membunuh mereka semua Dan James pun melakukan hal tersebut Meskipun dengan terpaksa Setelah itu dia memilih pergi dari tempat itu bersama Rose Orang-orang serta presiden pun kehilangan harapan mereka Karena tahu mereka tidak akan tertahan dari panasnya api yang sangat dahsyat Akhirnya James pergi ke pesta terakhir umat manusia Suasana di sana terlihat banyak orang yang bersuka cita Dan seolah mereka melupakan kematian yang akan mengambil mereka beberapa jam lagi Nampak mereka semua melakukan hal yang mereka ingin lakukan Dan mereka bermabuk-mabukan menggunakan obat-obatan Membebaskan dirinya dari segala aturan yang selama ini tidak boleh dilakukan Di sana mereka juga sudah menyiapkan ruang bawah tanah yang diisi penuh dengan makanan Mereka semua ingin melindungi diri mereka dari gelombang api tersebut Akan tetapi James mengatakan kepada teman-temannya bahwa hal itu akan sia-sia Karena efek panas yang dipancarkan mirip gelombang akan menabrak bumi dengan sangat dahsyat Dan akan menembus bumi hingga ratusan kilometer Setiap mereka bersemangat akan dengan hal yang sudah dilakukan Mereka pun kembali memikirkan lagi bahwa ini adalah akhir dari umat manusia Seketika dia pun tidak menyukai pesta ini lagi Dan akhirnya James pun kini sadar ternyata dia hanya mengejar kesenangan yang palsu Kini dia ingin melakukan hal yang terbaik di akhir hidupnya Setelah itu James pun memutuskan untuk mengantarkan Rose ke rumah dan keluarganya Ia pun sampai meninggalkan pesta tersebut Setelah keluar dari pesta tersebut Ternyata mobil James sudah tidak ada bahan bakar lagi Dan dia pun memutuskan untuk berjalan kaki dengan menggendong Rose Di sisi lain cuaca semakin rasa sangat panas Kemungkinan belum sampai rumah mereka berdua Merasa seperti terbakar dan rasakan haus yang teramat sangat ghausan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!